Hasil MotoGP Mandalika 2022 Pembalap KTM, Miguel Oliveira berhasil finis di urutan terdepan untuk menaklukkan sirkuit Mandalika, NTB, Lombok. Meskipun berhasil menempati urutan pertama, namun catatan tercepat ditorehkan oleh pembalap yang finisi di peringkat 2, Fabio Cuartararo. Pembalap Yamaha itu mencatatkan waktu tercepat satu putaran sirkuit Mandalika selama 1 menit 38,7 detik. Di peringkat 3 ditempat oleh Johan Zarco. Berikut ini adalah daftar nama pembalap yang berhasil masuk 10 besar, di MotoGP Mandalika 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!